Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang bro, mungkin video ini adalah video yang kita katakan apa ya, dadakan ya karena IBB sebenarnya hari ini tidak berniat untuk meracik video namun setelah sholat ternyata IBB sangat terkejut karena mendapatkan informasi official dari MotoGP bahwa ternyata ada kabar yang sangat buruk kabar yang kita katakan bahwa ini sebuah apa ya sebuah tragedi sebenarnya sebuah kondisi yang tidak pernah terjadi pada sejarah MotoGP ataupun GP500 dimana pabrikan dan pembalapnya bertarung berantem Kang Mas bosone itu kecakar-cakaran jadi sampe tau gak bahwa sebenarnya kita tau sebelumnya memang friksi antara Yamaha dan Vinales ini sudah terjadi jadi ini kita temanya hari ini adalah informasi official dari Yamaha bahwa ternyata Maverick Vinales official Yamaha Racing memberikan announcement atau pengumuman bahwa mereka men-score Maverick Vinales jadi di scores Vinales tidak akan diperbolehkan ikut balap di MotoGP Austria 2 nanti jadi ini luar biasa ibu dikatakan ini surprise banget what happen now gitu apa yang terjadi kok bisa sampai kayak begini ca kok bisa sampai terjadi pertarungan terbuka perang terbuka antara sisi pembalap dan juga pabrikan ini kenapa sebenarnya sebenarnya memang ca ini tidak apa ya walaupun IBB cukup terkejut tapi ini juga kalau kita tarik benang merahnya semuanya itu ada asal-muasalnya jadi kalau kita katakan memang ada cerita histori belakangnya dimana hubungan antara Yamaha dan Vinales itu memang sudah tidak bagus sudah ada semacam apa friksi yang luar biasa dimana hal ini membuat klimaksnya itu di tahun ini akhirnya Vinales kan mundurkan diri saya mengetahukan Vinales mengatakan officially mereka atau dia tidak akan bersama Yamaha lagi padahal kontraknya dia secara resmi seharusnya sampai dengan tahun depan tapi oleh Vinales diputuskan untuk tidak meneruskan lagi di Yamaha padahal gajinya gede dia miliaran dolar eh miliaran dolar jutaan dolar artinya berapa miliar kemarin kalau gak usah 7 mil 7 berapa ya IBB kemarin cek ya jadi gaji Vinales itu gede banget IBB kan cek dulu di blog IBB jadi Vinales itu gajinya gede ya kita katakan ini adalah gaji yang bukan sebarang gaji untuk sekelas pembalap MotoGP oleh Yamaha di gaji cukup besar ya jadi kalau kita lihat daftar gaji pembalap MotoGP Vinales itu kalau kita lihat memang masih pertama masih ditempati oleh siapa namanya Mark Marquez jadi Honda membayar kepada Marquez ini luar biasa dimana untuk gaji pembalap Honda Racing ini ya HRC ini nilai kontrak Marquez itu adalah 12 juta dolar per tahun ini kita sebelum kita melangkah ke tema ya dan disana kalau kita rupiahkan berarti Marquez digaji oleh Honda sejumlah 173 miliar per musim rupiah ya 173 miliar per musim ya itu sama yang carat gila gak bayangin Cak artinya apa artinya apa kalau kita kalkulasi ini berarti ini berarti ya Honda harus meneluarkan uang sejumlah 865 miliar untuk atau 1 triliun untuk dia rentang waktu kontraknya ini kan diikat sampai dengan tahun 2024 dari 2020 hingga 2024 jadi untuk 4 tahun tersebut Honda harus mengeluarkan sejumlah 865 miliar ya jadi sama hitung aja hampir 1 triliun nah ini artinya ini artinya ya kalau kita lihat memang ini masih nomor 1 dan ini dan kedua masih Rossi kita langsung skip aja ke finales dan finales ini menepati posisi ketiga sebagai pembalap yang memiliki gaji atau seleri kontrak terbesar di belakang Valentino jadi pertama Marquez kedua Rossi dan ketiga finales nah untuk finales itu digaji oleh Yamaha jadi yearly salary-nya atau kontraknya dikisar 8 juta dolar ini berarti finales menerima 115 miliar per tahun inilah informasi buat sampe semuanya betapa besarnya Yamaha membayar finales dan bolehlah pembalap kecewa bolehlah monggo saja monggo saja karena bagaimanapun kita tahu bahwa sekarang ini performa finales kan kalah jauh dibandingkan dengan Fabio Quartaro yang sangat konsisten di sisi lain finales ya kita lihat struggle kadang-kadang kenceng kadang-kadang dan ini juga finales mengatakan bahwa ada semacam tuduhan kepada Yamaha bahwa Yamaha tidak bisa memenuhi apa yang dia inginkan ini yang menjadi problem dan pada puncaknya setelah berkali-kali memberikan komentar buruk terhadap Yamaha mengenai motornya yang problem yang tidak konsisten dan sebagainya puncaknya kemarin di Austria jadi ini kita sebelum ngomongin ke puncaknya ngomongin yang kita apa namanya yang sedang kita omongin nanti terakhir jadi dari Austria kemarin race pertama saya mengetahukan sebelum red flag sebelum terbakar motornya penerus kan finales sempat melejit ke depan tuh sempat meraksa ke depan kan dan itu dikatakan finales dia merasakan motor very good everything perfect pada saat red flag semua pembalap masuk lagi ke pit dan menurut finales pada saat itu ya IBB bacakan ya ini ada dari kodenya dia langsung ya aku memiliki putaran pertama yang fantastis tapi sayang semua berubah ketika kami harus kembali ke pit saya mencatat nih disana mekanik kami mengganti ban dan kopling nah ini menurut finales ya ban diganti dan kopling diganti pada saat masuk pit sebelum race yang kedua jadi kan ada restarting race tau kan sampai setelah red flag kemudian kan restarting lagi kan nah ini ternyata pada saat masuk pit kru daripada Yamaha menurut informasi finales mengganti kopling dan ban oke kita lanjut dan anehnya motor langsung beda kata si finales jadi setelah diganti feeling motor langsung beda aku seperti tidak mengenali lagi sebab feelingnya berubah lalu aku menarik kopling padahal pemanasan dan kemudian tiba-tiba motor mati ini jelas di luar kendaliku kata Maverick ya kan ini pada saat ditanya oleh jurnalis luar negeri dan disana dia hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu ini di luar kendaliku karena menurut finales motor feelingnya berubah ini ada lanjutannya lagi nih terus gimana saat restart dari pitlane kenapa kelar lebih awal dia kan setelah itu kan gak melanjutkan cak walaupun sempat dari pitlane dia start setelah itu dia muter beberapa kali setelah itu dia balik lagi masuk ke pit dan dia mengatakan bahwa karena kami memiliki masa kecilannya jadi di luar pada kopling dan juga di luar pada ban yang feelingnya berubah itu tadi ya karena kami memiliki masa kecilannya setelah restart mesin kurang responsif seperti saat kualifikasi jadi feelingnya itu seperti saat kualifikasi jadi feelingnya itu kayak berubah mesinnya itu aneh atau dia setiap kali aku mencoba berakselerasi atau misalnya Pak Yusri kan memutar gas cak aku mendengar suara suara aneh makin lama makin buruk dan aku rasa lebih baik aku menyerah katanya finales nih ya versi finales aku masuk pitlane saat itu aku pikir motor seperti tanpa oli ini parah kan berarti kalau dia berabsumsi bahwa motor seperti tanpa oli berarti kan suaranya kan kasar banget mungkin seperti itu ya bayanginnya tuh kalau motor tanpa oli kan wah kocok-kocok-kocok gak jelas gitu namun yang aneh setelah dicek masuk pit semua baik-baik saja entahlah kata finales ini tuduhan finales pada yamaha jadi artinya apa seolah-olah finales menunduh yamaha itu tidak konsisten gitu loh ada problem disana dan ini pun direspon oleh puncaknya setelah Austria kemarin saya harus tahu bahwa angel finales saya tahu kan bapak dari maverick finales yang mengelola tim finales racing team WSSP 300 yang di 300cc ternyata melakukan tindakan yang sangat mengejutkan setelah kejadian Austria itu mungkin 3 hari yang lalulah angel finales ayah dari maverick finales sangat berang marah jadi dia sampai memberikan semacam statement di facebook semacam di social media dia mengatakan bahwa teruskan silahkan saja katanya namanya angel bapaknya finales teruskan saja teruskan saja kalian melakukan itu pada pembalap yang akan selesai artinya apa ini seolah ada tuduhan dari angel finales bahwa memang ini di create oleh pabrikan tapi ini kan lucu sebenarnya menurut ibbc lucu gak tahu deh terus dari sana tahu gak angel finales yang menggunakan atau membela tim yamaha WSSP 300 menggunakan R3 secara ofisial memutuskan kontrak secara sebiak dari yamaha jadi dia mengumumkan bahwa finales team racing team tidak akan menggunakan yamaha dan mereka serah suddenly atau tiba-tiba memutuskan kontrak dengan yamaha factory jadi ini yang sangat mengejutkan jadi mereka menganggap ada sabotase di moto gp jadi angel ini walaupun tidak terucap tapi seolah-olah menuduh ada sabotase kenapa finales terburuk di austria ini yang yang cukup panas sebenarnya ya dan secara ofisial WSSP finales team memutuskan tidak lagi menggunakan yamaha jadi ini adalah sebuah kejutan yang luar biasa dan ternyata semua tindakan dari finales family dari finales yang memberikan statement ke media yang seolah-olah memojokkan pabrikan WSSP tidak tahu benar atau tidak kondisi itu sabotase atau apa tapi menurut WSSP terlalu picik sebenarnya kalau menuduh seperti itu tapi ya entahlah yang tahu kan finales sendiri kemudian ada tindakan yang reaktif sekali dari bapak maverick yang ini angel finales yang langsung menarik dukungan atau tidak menggunakan lagi yamaha ini akhirnya di respon oleh yamaha racing team yamaha jepang langsung dan perhari ini secara resmi akhirnya yamaha memutuskan untuk men-score finales ini yang sangat panas jadi scourcing ini dilakukan dengan adanya beberapa alasan dari yamaha yamaha dengan menyesal bunyinya cak ya yamaha dengan menyesal mengumumkan bahwa masuknya maverick finales untuk balap austria moto jp akhir pekan ini ditarik oleh tim monster energi yamaha moto jp absennya ini menyusul penangguhan pembalap oleh yamaha karena pengoperasian motor yang tidak teratur dan tidak dapat dijelaskan oleh pembalap selama balapan moto jp stria akhir pekan lalu jadi ini semacam dibalik lagi nih cak jadi setelah make finales mengatakan ada yang tidak beres dengan motornya sekarang maka pabrikan dibalikin lagi nih kita lanjut nih keputusan yamaha mengikuti analisis mendalam tentang telemetri dan data selama beberapa hari terakhir kesimpulan yamaha adalah bahwa tindakan pembalap dapat berpotensi menyebabkan kerusakan signifikan pada mesin motor yzrm1 miliknya dan dapat menyebabkan resiko serius bagi pembalap itu sendiri dan mungkin membahayakan semua pembalap pembalap lain di moto jp nah ini dari yamaha penutupannya pembalap tidak akan diganti di jp austria jadi tidak ada penggantinya tidak ada pembalap pengganti disana keputusan mengenai balapan di masa depan akan diambil setelah analisis situasi yang lebih rinci dan diskusi lebih lanjut antara yamaha dan pembalap nah cak panas kan benar-benar ini luar biasa it is very hot temperaturnya hot kita katakan ini hot ini katakan ini benar-benar perang terbuka antara yamaha dan finalis dan sudah dijelaskan secara tegas oleh yamaha bahwa mereka tidak akan mengizinkan finalis membalap di austria ini sangat-sangat bikin shock kita semuanya kita kaget ya bagaimana bisa ada semacam apa ya perang terbuka saling bales dan pada intinya adalah kita menjadi pertanyaan bagaimana masa depan finalis ini setelah austria kita gak tau juga karena jika pabrikan sudah memberikan official announcement seperti ini kalau tidak ada diskusi yang lebih lanjut secara benar-benar serius ibu katakan finalis finish ibu katakan demikian karena bagaimanapun yamaha adalah yang punya uang cak yamaha adalah pabrikan yang kita katakan bahwa semua dana yang hadir untuk menggaji adalah pabrikan yamaha untuk finalis dan seorang pembalap ya kalau kita lihat dari sendi-sendi namanya norma apapun kondisinya pembalap itu harus membela pabrikan pembalap harus menjadi role model pabrikan pembalap tidak boleh seenak-enaknya memberikan statement yang akan merugikan brand itu pasti cak karena kan pabrikan butuh namanya awareness positif pabrikan itu butuh ambasador gitu loh cak tapi kalau pembalap tidak bisa menjadi ambasador yang positif ya bagaimanapun pasti akan ada namanya kemarahan itu ya kita harus maklumi juga dan di sisi lain mungkin ya finalis ini satu ya kita juga bisa lihat dari sisi finalis bahwa mungkin finalis sangat kecewa atas inkonsistensi performa dari yamaha menurut finalis karena dia berharap setelah meninggalkan susuki dia akan mendapatkan motor yang kita katakan the winning motor yang bisa membawa dia ke juara dunia tapi faktanya hingga tahun 2021 indikasi karasara sangat sangat lemah ya kita katakan bahwa tidak mungkin finalis akan juara dunia di 2021 performanya memang terpuruk jadi itu cak yang menjadi dasar bagaimana finalis kecewa maya maha dan kita lihat bahwa finalis indikasinya akan merapat ke aprilia sepertinya demikian dan mereka rumornya akan mengumumkan tanggal 19 ini ya bulan ini untuk pengumuman apakah dia akan join di update atau enggak ini update IBB buat sampein semuanya biar sampein gak ketinggalan kereta bahwa telah terjadi friksi yang sangat luar biasa antara finalis dan yamaha terbukti secara resmi sebuah pabrikan besar jepang mengumumkan setelah terbuka mereka men-scourcing pembalapnya tidak boleh menggunakan M1 karena berpotensi merusak ini kan luar biasa tapi apapun itu cak austria tidak akan ada lagi finalis ya kita akan lihat apakah setelah austria nanti finalis masih nongol di yamaha monster energy kita lihat saja dan yang jelas kang bro perang baru dimulai sepertinya kita akan lihat apa yang dilakukan oleh finalis setelah ini ya karena angel finalis bapaknya juga sepertinya luar biasa reaktif sih sebenarnya jadi mengenai kang mas ya informasi buat sampein ini video asal jadi ya IBB gak akan banyak namanya kasih-kasih efek-efek atau apa pokoknya sampe dengerin aja resmi official baru hari ini diumumkan oleh yamaha mengenai status finalis yang di scores oke kang mas mengenai informasi dan jaman benaran terus sekali lagi jangan komen aja sekali lagi di bawah sini kira-kira yang salah siapa sih antara keduanya ini menurut sampean apakah finalis atau pabrikan yamaha sampein komen aja ya kita sih diskusi yang sehat jangan jangan apa namanya jangan justifikasi jangan menyalahkan siapapun maksudnya jangan jangan asal ini loh komen gitu karena sampein kan komennya itu pedes-pedes gak akan keluaran diskusi saja supaya kita tambah pengetahuan untuk memberikan analisa opini pribadi dan itulah yang penting cak ya jadi supaya guyup cak guyup ngerti gak guyup mau naik kan mas ya informasi buat sampein semuanya terbaru dari IBB dan kalau sampai suka video ini jangan lupa sampe like share dan subscribe dan jangan lupa juga sampein sholat 5 waktunya jangan pernah ditinggalkan jangan pernah ditinggalkan itu yang paling penting saran IBB dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam just kandus salam just kandus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati